Sok-soan lu ikut turnamen kickboxing, paling lu langsung kao di babak pertama Tapi gue menang lho Masa sih, jangan ngarang lu Iya lho, gue juara satu dan dapet hadiah motor ini Apa? Ternyata capek juga ngecet rumah ini sendirian Gara-gara pembantu dan asisten gue pulang kampung semua Weh, jadi harus ngerjain semuanya sendirian Si Maro juga sombong banget sekarang Tiap gue telpon gak pernah diangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Lah, ini dia orangnya Wah, rumah lu cetnya baru lho Iya nih, baru selesai tadi Pantesan, bau cetnya masih kerasa banget Terus mana nih tukang yang ngecetnya? Udah pada pulang Tukang apaan? Ini semua gue sendiri yang ngecet Lho, tumben-tumbenan lu ngerjain kayak gini sendiri Biasanya apa-apa lu selalu nyuruh orang lain Emang mau nyuruh siapa? Asisten dan pembantu gue lagi pada pulang kampung Dan lu juga gue telponin dari kemarin-kemarin Tapi gak pernah diangkat Sombong banget lu sekarang Ya, sorry Lok Bukannya gitu Tapi gue kemarin lagi fokus latihan buat turnamen kickboxing Jadi gue jarang pegang HP Yaelah Sok-soan lu ikut turnamen kickboxing Paling lu langsung KO di babak pertama Eh, tapi gue menang Lok Eh, masa sih? Jangan ngarang lu Iya Lok Gue juara satu dan dapet hadiah motor ini Apa? Gila Ternyata hebat juga lu Gue kira ini motor dapet pinjem Eh, terus lu kesini mau apa? Mau pamer motor ke gue? Enggak, Kolok Sebenarnya gue kesini mau nanya ke lu Siapa tahu ada kerjaan Gue udah gak ada duit nih Soalnya udah beberapa minggu gue gak kerja Karena sibuk latihan kickboxing Ya, kerjaan apa aja gitu Siapa tahu lu perlu bantuan tenaga gue Alah, pas butuh kerjaan aja Baru lu kesini Nih, lu lihat rumah gue Baru selesai gue chat sendiri Sampai encok nih pinggang Ya, untuk saat ini Gue lagi gak perlu tenaga lu Nanti aja deh Kapan-kapan kalau gue butuh Gue hubungin lu Oh, gitu ya Eh, yaudah deh Nah, itu ada Bang Andrew Gue coba samperin dia aja deh Siapa tahu dia ada kerjaan buat gue Kelar juga akhirnya nyuci motor Waduh, udah jam segini Bentar lagi gue harus apel ke kantor nih Coba aja Ada yang bantuin gue nyuci motor tadi Kan gue jadi gak buru-buru kayak gini Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Eh, lu Maro Wah, motor baru nih Iya Bang Dapet hadiah kemarin dari turnamen Oh, yang Hayato bilang Lu ikut turnamen kickboxing itu ya Iya Bang Hebat juga lu Maro Bisa jadi juaranya Selamat ya Eh, makasih Bang Gue mau nanya nih Nanya apa Maro? Ada kerjaan gak Bang? Ya, kali aja lu butuh tenaga Buat bersih-bersih Benerin genteng bocor Atau apa aja deh Yah, telat lu Maro Tadi sih gue butuh orang Buat nyuciin motor gue Tapi ini baru aja selesai nih gue nyuci sendiri Ya, mungkin lain kali aja deh Maaf ya Maro Iya Bang Gak apa-apa kok Santai aja Gimana ya? Kalau gak ada kerjaan Bisa-bisa gue gak makan hari ini Loh, loh Kenapa nih motor? Waduh Kok mogok? Masa motor baru mogok gini? Lah Ternyata bensinnya habis Waduh Mana gue gak ada duit lagi? Ah Gimana ya? Eh, eh, eh Kok motornya bisa jalan lagi? Ayo Maro Gue bantu dorong Sampai pos ronda Ternyata lu yang dorong Kaket gue Jadi gak enak nih Nge-repotin lu Udah Santai aja Sekalian Gue juga mau ke pos ronda nih Habis dari mana lu Maro? Sampai kehabisan bensin gini Jangan-jangan Lu lupa Kalau punya motor harus diisi bensin Dibilang lupa sih Enggak dam Gue gak ada duit buat beli bensin Tadi gue abis keliling kampung buat nyari kerjaan Ya siapa tau ada warga yang butuh bantuan atau butuh tenaga gue gitu Eh Gue udah keliling satu kampung Gak ada satupun kerjaan yang gue dapet Malah ngabisin bensin doang Kasian juga lu Maro Lagian keliling kampung doang pake motor Mentang-mentang motor baru Biasanya juga lu jalan kaki Iya juga ya Namanya juga lagi seneng punya motor dam Punya motor tapi gak punya duit ya Percuma juga Mending lu jual aja deh motornya Tapi jual dimana ya dam? Sini gue posting di marketplace 10 juta mah cepet nih lakunya Enak aja 10 juta Harga barunya aja 50 juta lebih Halo Laura Ada apa ya? Halo Maro Aku cuma mau mastiin Nanti malem kita jadi jalan kan? Oh itu Eh Jadi kok Jadi Nanti jam 7 Aku tunggu di depan kosan kamu ya Oke Maro Sampai ketemu nanti malem ya Bye Waduh gimana nih Gue udah janji Mau ngajakin Laura jalan-jalan Pake motor malam ini Yaelah Sosohan banget lu ngajakin Laura jalan Udah gak punya duit Bensin juga gak ada Terus gimana nih dam? Ya saran gue cuma itu sih Motor ini lu jual Terus lu beli lagi motor yang harganya lebih murah Kamu udah lama nunggunya Maro? Eh Enggak kok Baru tadi aku nyampe-nya Ayo Kita langsung jalan aja Motor kamu mana? Bentar Laura Ada yang mau aku omongin ke kamu Soal apa Maro? Sebenernya Motor aku udah dijual Soalnya Aku lagi perlu uang banget Kan selama latihan sampe turnamen kemarin Aku gak kerja Jadi aku putusin Buat jual motor hadiah turnamen kemarin Dan beli motor yang lebih murah Nah Ini motornya Kamu malu gak Kalo aku bocengin pake motor kayak gini? Loh Kenapa malu? Aku malah bangga Sama kamu Maro Kamu orangnya jujur Gegengsian Dan apapun motornya Yang penting kan fungsinya Wah Beneran Makasih Laura Kamu udah ngertiin aku Yaudah Ayo kita jalan Permisi mas Bisa bantu saya enggak? Motor saya Magov mi Waduh Coba saya sambungin lagi Nah Udah nyala lagi nih bu Wah Makasih mas Untung aja Ada masnya yang bantuin Ini mas Tolong di terima ya Seperti tanda terima kasih saya Eh Gak usah bu Saya ikhlas kau nolongnya Gak apa-apa mas terima aja Saya juga ikhlas kau nasingnya Yaudah Saya pamit dulu ya Sekali lagi Makasih Iya bu Sama-sama Wah Lumayan juga ya Kita berasa dikasih ongkos Buat jalan-jalan malam ini Ternyata Kamu ngerti soal mesin motor Maro Ya ngerti dikit-dikit doang sih Soalnya dulu aku SMK-nya jurusan otomotif Dan sempat kerja di bengkel juga Walaupun cuma sebulan doang Kenapa kamu enggak buka bengkel sendiri aja? Wah Ide kamu bagus juga Sebenarnya aku lagi bingung Uang hasil jual motor sisanya masih lumayan Terus aku kepikiran mau buka usaha Tapi belum tahu mau usaha apa Yaudah Maro Kamu buka bengkel aja Di sini juga kayaknya masih jarang Oke deh Nanti aku cari tahu dulu Apa aja yang diperluin Buat buka usaha bengkelnya Makasih ya Laura idenya Iya sama-sama Maro Aku parah Terima kasih telah menonton!